Mereka adalah hewan paling gila, paling mematikan, dan paling berbahaya dari semua predator di muka bumi ini. Siapa lagi kalau bukan Komodo? Komodo merupakan spesies kadal besar yang ditemukan di Indonesia, terutama di Kepulauan Komodo. Mereka dikenal sebagai hewan yang sangat berbahaya karena ukurannya yang sangat besar, dan kemampuannya sebagai predator yang tangguh. Bahkan, Komodo merupakan salah satu hewan terbesar di dunia, dan satu-satunya spesies kadal yang dikenal memiliki racun yang mematikan. Racun ini dihasilkan oleh kelanjar mereka. Komodo memiliki gigi yang tajam dan kuat. Komodo juga bisa menggigit mangsanya dengan kekuatan yang sangat besar. Dua Komodo raksasa ini memburu seekor rusa dengan cara yang mengerikan. Dengan kekuatan gigitannya, Komodo merobek perut rusa, dan memakan setiap bagian perut rusa, melahapnya tanpa sisa. Komodo juga memiliki kemampuan untuk melacak dan mengejar mangsa mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Selain itu, Komodo juga memiliki bakat sebagai pemburu dan pemangsa yang cerdik, yang membuat mereka menjadi salah satu predator terbaik di alam liar. Seperti ini, ketika Komodo berhasil melacak dan mengejar seekor babi hutan, predator ini melumpuhkan seekor babi hutan dengan racunnya. Babi hutan tak mampu bergerak lagi. Dan di saat itulah, predator mengerikan ini menyelesaikan misinya. Ia menyantap babi hutan mulai dari perutnya. Ia merobek perut babi hutan, lalu menyantap isi perutnya. Komodo dikenal sebagai predator yang sangat tangguh, dan mereka mampu memangsa hewan yang lebih besar dari ukurannya sendiri, termasuk seekor kuda. Komodo memiliki kemampuan untuk melacak mangsa mereka selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Dan dengan kekuatan fisik mereka yang besar, Komodo akan menggigit kuda, membuatnya tak berdaya dengan racunnya, kemudian memakan daging dan setiap bagian dari kuda itu. Komodo adalah predator yang terkenal dengan sifat rakusnya ketika mencari makanan. Sifat rakus ini berkaitan dengan lingkungan aslinya. Komodo yang merupakan penghuni pulau-pulau kecil. Di pulau-pulau tersebut, persaingan untuk mendapatkan sumber makanan sangat tinggi, sehingga mereka harus bersaing dengan sesama mereka dalam mencari makanan. Dengan rahang dan mulutnya yang besar, Komodo mampu menelan mangsanya secara utuh. Ketika mereka berhasil menangkap mangsanya, ia akan menggunakan gigi tajam dan kekuatannya untuk membunuh mangsanya. Setelah itu, Komodo akan mematahkan mangsanya tersebut, hingga kondisi mangsanya lunak, jadi mudah untuk ditelan. Komodo kemudian akan memasukkan seluruh mangsanya ke dalam mulut mereka, dan menelannya secara utuh. Terima kasih telah menonton! Di habitat aslinya, Komodo memakan apa saja yang mereka temui, seperti burung, kadal, mamalia kecil, hingga bagai hewan yang lebih besar. Sebagai predator darat yang tangguh, Komodo akan memakan hewan apa saja yang tersedia di lingkungan sekitar mereka, tergantung pada musim, lokasi, dan kesempatan, tak terkecuali berburu hewan kecil seperti ikan. Untuk berburu ikan, Komodo memanfaatkan lokasi di sekitar pantai yang banyak ikannya, seperti di dekat karang atau daerah yang berarus deras. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!